Jadi, ke depan kita berkomitmen bahwa pemerintahan yang hendak kita bangun adalah pemerintahan yang mengembalikan spirit yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Spirit yang ada di sana adalah bagaimana rakyat mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya. 25 tahun yang lalu ketika kita memperjuangkan reformasi, pada saat itu kita berada di dalam suasana ketertekanan. Ekonominya tertekan, kebebasannya tertekan. Hari ini sebagian dari kita merasakan kebebasan yang tertekan. Dulu negara mengatur siapa saja, siapa boleh maju ke caleg, siapa boleh maju ke pilpres, siapa boleh maju wali kota, bupati, semua diatur. Hari ini jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak boleh maju. Karena itu bukan diatur oleh pemerintah, itu diatur oleh partai-partai politik atas aspirasi rakyat. Bila rakyat menginginkan SIA menjadi calon, izinkan negara ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperjuangkannya. Bukan malah negara menghentikan, bukan malah negara melarang. Bahwa negara menjamin kemerdekaan dan itu yang harus sekarang kita perjuangkan.